Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel Badaksel Ini ada handphone Xiaomi Redmi 4A Kondisinya tidak bisa di charge Konektornya sudah hancur dalemannya Dan kata yang punya touchscreennya tidak bisa disentuh Ini posisi mati total Ini hape sultan katanya berani bayar mahal Yang penting handphonenya hidup kembali Karena ada data-data penting Oke ini sim traynya agak menyangkut kelihatannya Susah dilepas dan kita buka backdoornya Kondisinya backdoornya juga sudah pecah mungkin akibat jatuh Kronologinya gimana gak tau Oke ini sim traynya ternyata mungkin menyangkut ini ke Bagian yang putus ini yang pecah Memang susah dikeluarkan Ya kita coba dulu Apakah bermasalah Ternyata lancar ini Sim traynya Kemungkinan memang dari menyangkut ini Karena ada posisi yang pecah Oke ini konektornya Harus kita ganti dulu Sebelum kita Eksekusi Yang lain Karena posisinya baterainya Habis kelihatannya Kita akan Mengganti konektor chargernya dulu Oke ini ada kabel antine dan soketnya Ada baut Ya sudah Terangkat Ya ternyata konektornya jebol Dalamannya Oke simak sampai selesai Videonya mudah-mudahan Bermanfaat Terutama bagi para pemula Kita akan Cek lebih lanjut Katanya Toskreennya Tidak bisa disentuh Semoga tidak sampai Mengganti Konektor Atau Layar Atau Toskreen yang baru Sayang sekali Oke kita Oleh si timah dulu Setelah dikasih syongka Lalu kita gunakan Penyedot timah Kita pasang Ini kita gunakan Konektor BBJ3 Sambil kita gunakan Pinset Sambil ditekan Biar ngepress Lalu sambungannya Kita kasih Timah Biar Kuat Walaupun digoyang Tidak mudah jebol Oleh si syongka Kembali Dan Bagian kaki Pinnya Kita sambungkan Kita solder Oke ini durasinya Lumayan Kisaran Kurang lebih 15 menit videonya Karena ada Sambungan Sambungan Ibaratnya Dua Dua Kasus Tidak bisa Dicas Sama Tidak bisa Dissentuh Oke kita Sudah kita pasang Kembali ini Papan chargernya Pasang kabel Antine Dan Socket Mainboard Kita baut Ini bagian Sampingnya Samping Konektor Charge Pasang Kembali Penutupnya Sudah selesai Kita akan coba Cas ulang Oke Tidak ada Reaksi Sama sekali Kemungkinan Ini Baterainya Di bawah 0% Kita cabut Kita pasang Kembali Nah ini ada Koneksi Ada tampilan Mi Kita cabut Kita pasang Ada lampu led Nah Ternyata Masih bisa Mengangkat Ya 0% Benar-benar Habis Baterainya Kita tunggu Beberapa saat Setelah Menunggu setengah jam Lebih kita Sudah Hampir penuh Baterainya Kita Nyalakan Kita akan Cek Lebih lanjut Kata yang Punya Handphone Tidak Bisa Dissentuh Padahal Posisinya Ini Toss Screennya Mulus Tidak ada Pecah Sama sekali Kita tunggu Sampai Ketampilan Menu Keubahuan Keubahuan Aplikasi Ya sudah tampil Oke kita cek Wow Ternyata Emang tidak ada Respon Sama sekali Dissentuh Tidak ada Respon Padahal Tosscreennya Mulus Tidak ada Yang pecah Tidak Tidak Mau Merespon Oke kita Coba Buka Bagian Penutup Mesinnya Ya yang baru Bergabung Dari channel Badaksel Jangan lupa Tekan tombol Subscribe Dan aktifkan Loncengnya Kunjungi juga Songbaraya Oke Oke ini Ada Kita cabut Dulu Soket Baterainya Kita lepas Lalu Lepas Dulu Ini Soket Flexible Sentuh Kita Lihat Coba Kita Bersihkan Kita Gunakan Ini Pakai Penghapus Di Bersihkan Dulu Kita Pasang Kembali Apakah Ada Perkembangan Kita Pasang Soket Baterai Kita Nyalakan Kembali Sudah Tampil Kita Coba Wow Ternyata Sama Sama Sekali Tidak Ada Perubahan Apa Yang Terjadi Tidak Ada Respon Sama Sekali Setelah Kita Bersihkan Bagian Kuningan Flexible Soket Sentuhnya Kita Cabut Kembali Soket Baterai dan bagian sentuhnya kita lepas kita cek lebih lanjut oke sebelum eksekusi ke bagian jalur toscreen kita memakai toscreen yang baru kita percepat ini durasinya agar tidak memakan waktu sama sekali juga menggunakan toscreen yang baru ini tidak ada respon tidak ada perkembangan oke kita lihat cek jalur di samping soket dari toscreen ada komponen yang lepas dengan mata biasa emang kurang begitu awas kita lepas dulu toscreennya ini cabut soket baterainya dulu ya ini dia ini semodel resistor atau jalurnya yang lepas nah ini dia jalurnya kita akan lakukan jumper langsung menggunakan kawat kita oleh si syongka dulu kita gunakan kita gunakan kawat jumper di klik dulu semoga ada perkembangan sambil kita gunakan bantuan kaca pembesar memang kurang begitu jelas jelas kecil sekali jalurnya biar tidak meleset lalu kita solder ini dekat samping atau pas di samping soket dari sentuhnya kita sikat dulu nah ini dia setelah hasilnya sudah kita jumper kita perbesar kita perbesar nah titik ini sudah kelihatan jelas oke kita pasang kembali ini bawaan dari toscreennya ini soket fleksibel toscreen pasang soket baterai kita akan coba nyalakan kembali semoga handphonenya terselamatkan tidak mengganti toscreen yang baru ya kita nyalakan kita sentuh Alhamdulillah sudah ada respon toscreennya oke dipastikan penyakitnya yang tadi semoga videonya bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi terutama bagi para pemula sekedar sharing dan berbagi pengalaman ini sentuhnya normal tidak ada masalah kita semoga sehat selalu sukses di masa depan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati